Beralih ke berita lainnya pemirsa, di tahun ini, Disibunak Tabalong mencatat sekitar seribu lebih ternak baik sapi maupun kambing dipotong untuk memenuhi kebutuhan kurban. Secara keseluruhan, ternak yang dipotong untuk kurban pada momen Idul Adha tahun ini jumlahnya menurun dari tahun lalu. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong, sebanyak 1.033 ekor ternak dipotong dalam memenuhi kebutuhan kurban umat muslim. Pada perayaan Idul Adha tahun 2022. Jumlah tersebut terbagi dalam ternak besar seperti sapi dan kerbau dan ternak kecil seperti kambing dan domba. Dengan rincian sebanyak 912 ekor sapi, 46 ekor kerbau, 70 ekor kambing, dan 3 ekor domba. Jumlah hewan kurban untuk tahun 2022 ini sedikit menurun dibandingkan jumlah hewan kurban tahun 2021. Yang mana pada tahun 2021, total hewan kurban sebanyak 1.065 ekor yang terdiri dari ternak besar dan ternak kecil. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong, Norzain Ahmad Yani menuturkan, meski secara keseluruhan terjadi penurunan, namun untuk hewan kurban sapi dan kerbau yang dikorbankan tahun 2022 terjadi peningkatan dibanding tahun 2021. Nah dibandingkan dengan pengotongan hewan kurban tahun kemarin, ini di luar pergirangan kita ya, ternyata terjadi kenaikan gitu. Nah yaitu dari yang tahun kemarin itu angkanya untuk sapi 884 ekor, kemudian untuk kerbau 30 ekor. Nah jadi dua-duanya meningkat. Nah sedangkan untuk ternak yang kecil, yaitu kambing dan domba, ini terjadi penurunan. Kalau tahun kemarin itu ada untuk kambing itu 148 ekor, kemudian domba 3 ekor. Nah di tahun ini jumlah kambing cuma 70 ekor, sedangkan domba tetap. Jadi ada penurunan. Dan ini memang penyebabnya adalah kita kesulitan mendatangkan kambing dari luar. Jadi kita menganggalkan kambing yang ada di tempat kita. Norzain menambahkan untuk hewan ternak yang dipotong saat ibadah kurban 2022 berasal dari lokal Tabalong maupun luar Tabalong, seperti ternak sapi saat momen idul adaha. Dari total 914 ekor sapi, sebanyak 277 ekor merupakan sapi lokal Tabalong. Dan 637 ekor sapi didatangkan dari luar Tabalong. Untuk hewan kurban kerbau semuanya berasal dari luar Tabalong. Hewan kurban kambing semuanya dari lokal Tabalong, sedangkan hewan kurban domba semuanya didatangkan dari luar Tabalong. Nova Arianti TV Tabalong melaporkan.